Jakarta, CNN Indonesia harga cabai kembali merosot pada pekan ke-2 Desember 2019. Untuk cabai merah keriting khususnya anjlok hingga 14,42% atau Rp 4.600 per kilogram, KG. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, PIHPS, harga cabai merah keriting dijual sebesar Rp 27.300 per KG pada Senin, 9-12. Padahal, pekan sebelumnya masih dibanderol sebesar Rp 31.900 per KG. Kemudian, harga cabai merah besar turun 9,51% atau Rp 3.200 per KG. Alhasil, komoditas itu dijual rata-rata sebesar Rp 30.450 per KG dari sebelumnya Rp 33.650 per KG. Selanjutnya, rata-rata harga cabai rawit hijau pekan ini dipatok sebesar Rp 33.550 per KG ini artinya ada penurunan harga sebesar 4,01% atau Rp 1.400 per KG dari pekan lalu sebesar Rp 34.950 per KG. Lihat juga, Kementerian BUMN Rudiantara jadi dirut baru PLN lalu, cabai rawit merah terpantau lebih murah 8,17% atau Rp 3.700 per KG hari ini. Masyarakat bisa membelinya di angka Rp 41.600 per KG, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp 45.300 per KG. Sementara itu, harga pangan lainnya yang juga tercatat turun, yakni bawang merah ukuran sedang sebesar Rp 250 per KG menjadi Rp 31.800 per KG. Dan bawang putih ukuran sedang sebesar Rp 350 per KG menjadi Rp 31.550 per KG. Di sisi lain, harga kelompok minyak goreng justru meningkat pekan ini. Harga minyak goreng kemasan bermerk 1 naik 2,78% atau Rp 400 per KG menjadi Rp 14.800 per KG. Kemudian, harga minyak goreng kemasan bermerk 2 dibanderol Rp 13.950 per KG hari ini. Harganya lebih mahal 2,57% atau Rp 350 per KG dibandingkan pekan lalu yang masih di angka Rp 13.600 per KG. Kenaikan harga diikuti oleh minyak goreng curah sebesar 2,12% atau Rp 250 per KG alhasil. Kalau pekan lalu harganya masih di kisaran Rp 11.800 per KG, kini naik menjadi Rp 12.050 per KG. Gambas, video CNN, Outage.